Halo teman-teman, saya akan berbagi cerita tentang Loyal Box di Lora Bung Karno, tempat menonton paling nyaman kalau menonton timnas. Nah ini peristiwa tahun 2018 saat pandemi belum terjadi. Ini adalah suasana di GWK pada saat itu ada tata cahaya lampu yang sangat bagus karena Bung Karno atau Bung Karno, pertama kalinya dipakai untuk pertandingan resmi setelah direnovasi menjelang Asian Games tahun 2018. Nah ini adalah suasana di luar, saya waktu itu kesana untuk menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Islandia, di mana Islandia waktu itu adalah peserta biara dunia 2018. Kita sangat antusias untuk menonton karena untuk pertama kalinya, saya sudah di GWK yang baru dibuka dan ini dengan bang urus dari Medan yang juga sengaja datang untuk menonton timnas Indonesia dan ternyata kita bisa menonton dari Royal Box atau DTID yang ada di GWK. Nah kita lihat bagaimana suasana di Royal Box S.U.GWK. Nah ini dia ruangannya, ruangannya sangat lewat sekali dan langsung menghadap ke lapangan dan dibatasi oleh kaca anti peluru dan di dalam ruangan itu banyak sekali makanan yang tersedia serta minuman, kopi, apapun ada dan itu bisa dinikmati saat penonton pertandingan atau pada saat istirahat. Di dalam Royal Box ini banyak penonton lain, bahkan sebagian besar adalah legenda-legenda timnas serta pejabat pemerintah dan untuk diketahui, Presiden juga menonton dari Royal Box yang ada di seberang lapangan. Menonton dari Royal Box ini sangat nyaman sekali, kita bisa menikmati suasana pertandingan dengan sangat bebas dan ini adalah suasana penonton dari dalam Royal Box menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Islandia. Ini adalah suasana dari detik kejabat pertandingan dan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana pada saat itu sangat ramai sekali, antusias dan digunur hujan karena supporter timnas Indonesia sangat menantikan pertandingan ini apalagi Islandia waktu itu adalah peserta di arah dunia yang mengalahkan beberapa tim unggulan dan ini kita lihat beberapa penonton yang ada di Royal Box bahkan juga bisa keluar ke depan kalau mau ingin merasakan aura atau suasana kemeriahan di saat yang terutama, Kedora Bukarno. Harga tiket di Royal Box ini bervariasi antara Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000.000 bahkan untuk pertandingan-pertandingan kelas internasional harganya bisa lebih mahal dari harga tersebut untuk pertandingan pada saat timnas Indonesia melalui Sandia harga tiketnya sekitar Rp1.500.000.000 ini adalah suasana pertandingan pada saat itu di mana timnas Indonesia di kalahkan oleh timnas Islandia nah ini adalah suasana lapangan yang direkam dari dalam Royal Box ruangan TV-IV Royal Box stadion utama Gelora Bukarno, Jakarta terima kasih terima kasih atas perhatian Anda semua semoga teman-teman punya kesempatan suatu waktu bisa menonton timnas dari SMUGBK karena banyak kejutan yang Anda dapatkan di sana selain layanan yang nyaman dan super VTID Anda juga berkesempatan untuk bertemu dengan sejumlah pemain-pemain legenda timnas yang hampir semuanya juga menonton dari kejuangan Royal Box TV-IV tersebut ini adalah suasana setelah pertandingan di mana timnas Islandia memberikan yel-yel tanda terima kasih kepada supporter Indonesia atas pertandingan yang baru saja berlangsung pada saat itu ini dia Rumi Nere pemain legenda timnas Indonesia demikian video ini terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan sampai jumpa selamat menikmati